Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Office. Bergenre drama dan thriller, film ini disutradarai oleh Lauren Hardawaya. Didukung aktor ternama seperti Ami Forsyth, Dillon, dan Isabel Furman. Menceritakan tentang seorang mahasiswa baru perguruan tinggi yang aneh dengan tim dayung universitasnya. Wanita itu bernama Alex Dahl yang melakukan perjalanan fisik dan psikologis yang obsesif untuk mencapai perahu teratas. Ia sampai mengasingkan teman dan orang di sekitarnya. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengaman menonton jauh lebih baik. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Jadi langsung saja ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alex Dahl yang sedang mengikuti kelas. Kemudian setelah itu, ia dengan terburu-buru segera bergabung dengan mahasiswa mendayung pemula lainnya. Pelatih dayung pemula bernama Pete dan dua mahasiswa dayung universitas membantu para pemula latihan. Mereka berdua bernama Hyde Smith yang menjabat sebagai kapten dan Jensen. Jensen memperlihatkan teknik IRG dengan cara yang benar dan Pete menjelaskan secara teori. Dahl sangat memperhatikan dan berusaha mengingat teknik teori itu. Kemudian Dahl bersama dengan yang lain mempraktekkan tekniknya. Setelah itu mereka semua berkumpul di ruang perahu. Para pemula ditemani Erin untuk praktek mendayung. Mereka semua mengangkat perahunya dibawa ke danau. Lalu mencoba mendayung dengan baik. Di mobil, Dahl mendengar percakapan Jamie Brill dengan temannya. Brill menerima ungkapan dari temannya bahwa ia bisa menjadi pemula terbaik. Dahl yang mendengar terlihat tidak ingin kalah. Kemudian para pemula kembali latihan. Dahl berusaha latihan dengan keras hingga ia mengalami detak jantung yang cepat dan muntah. Di hari lain, Dahl berlari menuju tempat latihan. Brill yang melihat papan catatan mendayung tidak akan melakukan catatan waktu rekomendasi Pete. Dan ia mengincer waktu yang lebih cepat. Merasa tidak ingin kalah, Dahl mengikuti catatan Brill. Kemudian, Dahl latihan sampai ia terlihat kecapean bersama dengan Brill. Dahl mendapatkan catatan waktu 7 menit 55 detik dan Brill kan 7 menit 49 detik. Keduanya mendapatkan catatan waktu yang baik. Sebulan setelah itu, pada Oktober, Dahl dipanggil Pete. Pete menawarkan latihan yang lebih keras dan ekstra. Di mana latihan menjadi jam 5 pagi selama seminggu bersama universitas. Mendengar itu, Dahl tidak ingin menyanyiakan kesempatan dan langsung mengambil tawaran itu. Pada pagi hari jam setengah 5, Dahl dan Brill tiba di sekitar ruang perahu. Brill memberitahu bahwa Pete mengulurkan tangannya untuk membantu mendapatkan beasiswa. Kemudian telapak tangan Dahl terlihat terluka dan Dahl menangis namun menutupinya. Tak lama, Erin datang. Sesi latihan ada 4 mahasiswa pemula yaitu Moore, Dahl, Mitchell, dan Brill. Pada pagi itu terdengar gemuruh petir namun tidak terlihat. Dan mereka langsung memulai latihannya di bimbing Erin. Setelah itu, Dahl bersama ketiga pemula lainnya bergabung dengan tim universitas ke dalam bus. Mereka semua tiba di suatu danau. Lalu Dahl bersama ketiga pemula lainnya balapan untuk pertama kalinya. Karena terlalu semangat, Dahl melakukan kesalahan hingga ia mengeluarkan darah di hidungnya. Dahl merasa ia yang menjadi penyebab kekalahannya. Lalu Pete memotivasi Dahl untuk lebih fokus pada teknik dan menyuruhnya istirahat. Kemudian Dahl pergi ke kamar mandi. Ia terlihat emosi dengan situasinya. Pada Desember, para pemula bergabung dengan tim universitas dalam hal latihan sampai tahun baru. Seorang pelatih universitas, Edward, meminta tim universitas memberikan contoh yang baik. Karena beberapa dari pemula suatu saat akan naik. Kemudian mereka semua latihan bersama. Dahl latihan dengan sangat keras hingga ia kelelahan. Setelah selesai, Dahl masih terlihat kelelahan. Erin meminta Dahl jangan memaksakan diri dan melakukannya dengan sedikit rilek. Dahl melakukan latihan IRG mandiri. Kemudian ia terlihat emosi dan menuliskan catatan. Pete datang mengatakan untuk jangan terlalu fokus dengan angka. Dahl mengambil minimaster untuk memanfaatkan dirinya membuat catatan waktu 2000 per hari di ruangan IRG. Dahl berlatih mandiri tiap pagi jam 5. Ia diizinkan Edward untuk menggunakan perahu. Ia melakukan latihan itu setiap hari. Hingga di suatu waktu ia berkunjung ke rumah Edward untuk meminta kuncinya dan kembali latihan. Setelah liburan musim dingin selesai, Dahl kembali melakukan latihan bersama dengan yang lain. Ia seperti biasa latihan dengan keras. Dahl melakukan teknik IRG, berlari, dan praktek mendayung. Setelah beberapa hari latihan, Bril mendapatkan catatan yang lebih baik di atas Dahl. Meskipun Dahl telah mengeluarkan tenaga terbaiknya. Pada spring training hari pertama, Dahl berada di belakang Bril. Dahl mengarahkan seluruh tenaganya dan berhasil memenangkan pertarungan. Pada hari keempat, saat istirahat, Dahl dan Bril makan bersama. Setelah itu mereka berdua sangat berharap bisa mendapatkan kursi balapan. Pelatih mengatakan bahwa kursi balapan bisa berubah setiap waktu. Dan meminta Dahl dan Bril latihan lagi dengan keras. Bril merasa kecewa dan telah dibohongi pit soal beasiswa yang ia butuhkan. Bril akan pindah sekolah ke luar negeri jika tidak mendapatkan beasiswa itu. Saat pergi ke tempat latihan, Bril dekat dengan Hygge Smith. Erin menulis catatan latihan yang dimana Dahl dan Bril menjadi lawan. Balapan pertama dan kedua pun telah dilakukan. Dahl berhasil dikalahkan tim Bril. Dahl merasa dicurangi karena pada kedua balapan timnya sendiri terlihat mendayung secara ringan. Berbeda dengan tim Bril yang semuanya mendayung dengan keras. Di kamar mandi, Dahl menyiksa dirinya sendiri. Hingga ia mengalami luka darah. Kemudian tiba-tiba Daniel datang memberitahu bahwa Dahl ada di daftar. Dahl menyesal menyakiti dirinya sendiri. Dan ia membersihkan kamar mandi itu karena banyak darah dan mengobati langannya yang terluka. Pada keesokan harinya, Dahl kembali latihan IRG. Ia terlihat cuek memakai IRG Hygge Smith. Kemudian Bril dan Hygge Smith memilih pergi. Setelah selesai, Bril menanyakan Dahl yang tidak bisa membiarkan ia mendayung bersebelahan dengan Hygge Smith. Kemudian Dahl memberikan ucapan selamat yang membuat Bril kebingungan dengan sikap Dahl. Dahl masih tak bisa menerima kekalahannya saat itu dan merasa dicurangi. Bril tidak mengerti apa yang dibicarakan Dahl. Kemudian Bril baru mengetahui bahwa Dahl sarjana kepresidenan. Bril mengatakan bahwa Dahl tidak perlu melakukan hingga seperti ini yang sebenarnya tidak dibutuhkan bagi Dahl. Kemudian Bril mengatakan di dalam tim seharusnya saling menghormati dan Dahl tidak dihormati siapapun. Bril berhasil memenangkan kursi balapan. Mendengar semua itu, Dahl sedih bukan main. Ia terlihat kecewa dengan situasi yang tidak sesuai. Mantan dosennya, Dahl memberikan nasihat. Dahl mengatakan untuk melepaskan obsesif mendayung yang membuat Dahl menjadi seperti ini. Dahl merasa lelah dengan orang-orang yang menyuruhnya untuk bersantai. Dahl berusaha dan mendorong dirinya lebih keras demi menjadi yang terbaik. Dahl menyadari di perut Dahl terlupa dan ia mencoba mengobati. Dahl tidak bisa melihat Dahl melakukan ini terus menerus. Lalu Dahl memeluk Dahl untuk menenangkannya. Pada bulan Mei, pelatih mengadakan musim semi di sekitar danau selama empat hari. Dan akan menentukan susunan untuk kejuaraan. Dahl langsung mendaftar dan memaksakan menjadi lawan Bril dan Hig Smith. Pada hari keempat, Dahl dan yang lainnya bersiap. Mereka semua mencoba mendayung dengan cepat hingga salah satu terjungkal. Kemudian petir berbunyi disertai hujan. Hig Smith, Mitchell, dan Jensen memilih untuk berhenti. Namun Dahl dan Bril tetap mendayung perahunya hingga Dahl terjungkal. Namun ia berhasil kembali naik. Bril mengatakan untuk segera masuk. Namun Dahl menyuruh untuk tetap mendayung. Bril menghentikan perahunya. Sementara Dahl terus mendayung dengan cepat hingga meninggalkan Bril. Setelah sampai di gadis finish, tidak ada Edward di sana. Dahl merasa kelelahan. Setelah beberapa saat, ia naik dan membawa perahunya. Lalu ia melihat pelatih dan beberapa yang lainnya telah lebih dulu di dalam. Ia menghapus namanya di pepan tulis dan langsung pergi keluar. Dan film pun selesai. Film ini memiliki rating 95% di Rotten Tomatoes berdasarkan 60 ulasan dengan rating rata-rata 7,80. Sedangkan di Metacritic memiliki skor rata-rata 83 berdasarkan 14 ulasan. Kita harus memberikan kredit kepada Lauren Hadawaya sebagai sutradara. Walaupun menjadi debutnya, ia menyuguhkan film yang menarik. Tentang seorang psikotik yang terobsesi menjadi yang terbaik. Hingga melampaui batas. Dan berkonflik dengan teman dan sekitarnya. Itulah alur cerita film The Novice. Jika kalian suka silahkan like. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Agar tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.